selamat menikmati dari kesuksesan bisnis kita karena dengan kepuasan konsumen maka kegiatan usaha kita akan terus berjalan dengan lancar dan akan mendatangkan semakin banyak konsumen sebagai pembukaan konsumen itu menurut saya harus dipuaskan dalam lima hal atau lima pancak indera yaitu mata telinga hidung mulut dan kulit bagaimana saya mengelolanya ikuti terus video saya sampai selesai yang belum subscribe silahkan subscribe yang sudah subscribe bisa share bisa komen sehingga akan semakin banyak teman-teman yang mendapatkan kebaikan dari video ini oke ikuti terus video saya dan tetap semangat yang pertama ketika konsumen akan menuju ke tempat kita kita harus pastikan bahwa lokasi usaha kita itu mudah di jangkau dan terlihat dan kemudian akses masuknya juga mudah seperti ini kemudian untuk area parkir untuk yang area paling mudah di jangkau dan paling nyaman itu kita posisikan untuk parkir konsumen nah dari depan kita bisa di sini usahakan dari tampilan depan sudah terlihat rapi dan bersih dan bisa menunjukkan papan informasi tentang kegiatan usaha atau pelayanan yang bisa kita berikan kepada konsumen oke sekarang kita akan coba cek ke dalam maka sekali-kali kita juga perlu belajar atau mencoba jadi konsumen nah ini ada kursi untuk menunggu di dalam ada dua ini juga ada dua seperti ini ini pastikan barang yang terlihat oleh konsumen atau yang merupakan barang yang kita jual itu bisa kita tata dengan rapi kita bisa menggunakan bermacam macam rak display ataupun rak pajang yang di sini seperti ini kemudian konsumen itu senang ketika konsumen bisa memegang atau melihat barang yang mau dibeli sekaligus barang-barang yang kita jual kita berikan daftar harganya sekalian jadi konsumen nanti lebih mudah untuk memilih ini juga produk dan ada beberapa hal yang kita tonjolkan yang merupakan apa ya contohnya ini salah satu promotion kita atau produk kemburan kita misalnya kemudian di belakang sana saya punya LED running tag yang bisa untuk display juga nah untuk apa untuk ini etalizer kita itu usahakan barangnya selalu penuh terlihat rapi dari depan seperti ini seperti ini jadi kita usahakan barangnya selalu terlihat penuh dan rapi hingga lebih enak untuk dilihat jadi yang pertama tadi dari lima hal dari pancak indera itu yang pertama adalah mata jadi usahakan mata konsumen itu bisa kita puaskan dengan semua pemandangan yang bersih dan rapi ya yang kedua yaitu hidung jadi usahakan tempat pelayanan kita tempat kerja kita itu tidak menimbulkan bau yang tidak sedap atau kalau perlu ya kasih wangi-wangi seperti itu ya jadi nanti konsumen juga akan nyaman di tempat kita kemudian yang ketiga telinga jika di tempat kita kita memutar musik usahakan musik itu sebagai apa ya penenang jadi tidak perlu terlalu keras yang slow saja yang bisa membuat konsumen itu relax sambil menunggu proses pelayanan kemudian yang ke keempat tadi sudah mata hidung telinga kemudian kulit jadi segala hal yang diakses konsumen apakah itu meja kursi dan sebagainya yang itu bersentuhan dan kulit harus bersih jangan berdubu sehingga nanti konsumen itu akan nyaman nah konsumen akan nyaman kemudian yang terakhir yaitu mulut nah jika kita menjual barang-barang seperti ini ini usahakan juga barangnya dikonsumsi konsumen lewat mulutnya itu juga terasa enak kemudian juga kondisinya baik sehingga konsumen akan senang dan nyaman kemudian tadi untuk teringat selain apa tadi ya selain musik usahakan ketika kita pelayanan menggunakan bahasa yang sopan yang ramah pada konsumen sehingga konsumen akan merasa dihargai jadi teringatnya bisa meningkatkan hal-hal yang baik untuk rak display beberapa produk yang mau kita jual kita harus pastikan rak display itu memang sesuai dengan produk kalau perlu kita siapkan dulu produknya baru kita buat rak display seperti ini jadi ukuran ini menyesuaikan dari barang yang mau kita pajak disini jadi tidak buat rak dulu kemudian kita baru menyesuaikan tapi kita mengarahkan dulu ukuran dan model berarti apa baru nanti kita buatkan rak display sehingga akan terlihat lebih rapi nah sekarang ini beda lagi tampilan ketika kita membuat rak display untuk gudang ini kalau rak display untuk gudang itu biasanya kalau saya itu lebih ke apa ya kekuatan karena kita menyimpan banyak barang dengan mungkin kondisinya barang itu berat ini salah satunya contoh di gudang dari bahan stempel yang ada di tempat saya kemudian kalau masalah apa tempat eksekusi ya kita usahkan sebersih dan serapi mungkin seperti ini biasanya kalau masalah tempat eksekusi ini yang menjadi paduan saya adalah yang mengerjakan kalau yang mengerjakan itu sudah nyaman dengan kondisi tempatnya ya saya sih tidak apa-apa yang jelas meskipun ini tidak serapi yang saya inginkan tapi ini senyaman yang diinginkan oleh yang kerja dan ini tidak diakses oleh konsumen sehingga saya tidak terlalu mempermasalahkan masalah kerabian tempatnya karena memang ini selalu dibongkar pasang dikeluarkan barang masuk barang sehingga mungkin kurang terkondisikan masalah kerabian tapi ya sudah lumayan lah kalau ruangan ini karena ini juga tempatnya banyak barang terima kasih selamat menikmati